Aku masih pengen tanya tentang inovasi di TEPCOM, kan ada yang namanya RENBEC Oh iya, jadi untuk kalau RENBEC Aku masih pengen tanya tentang inovasi di TEPCOM, kan ada yang namanya RENBEC Oh iya, jadi untuk kalau RENBEC pas waktunya COVID mulai Itu kita melihat banyak orang mungkin yang kolaps atau ada kesulitan finansial Dan kita tahu bahwa mereka punya rumah dan rumah yang sesuai soalnya banyak Kita juga ada opsi untuk buyback Ya, jadi misalnya rumahnya RENBEC 1 miliar itu kan Mungkin kita bisa menyalurkan atau membeli rumahnya RENBEC 500 juta gitu kan Nanti di akhir tiga tahunnya dia bisa membeli balik lagi rumahnya Mungkin ya RENBEC 580 juta atau RENBEC 500 juta gitu Tadi itu kalau harga belinya nanti itu sesuai disepakati di depan ya? Tidak mesti harga pasar ya? Iya, semuanya disepakati di depan Oke Di dalam waktu tiga tahun ini ya, mereka membayarkan sewa Oke Tapi itu speeches ya, maksudnya dari protek gitu loh Bisa memberikan inovasi untuk RENBEC rumah yang di masa pandemi mendapat kendala Tapi kenapa nggak dari pihak bank gitu kan Yang biasanya kayak harusnya tuh bank-bank tuh biasanya finansial di Indonesia gitu loh Iya, iya kan kalau tadi kan kalau perbankan harusnya kan apa namanya Kebanyakan kalau ngasih kredit itu patokannya itu harus dia ada di dalam konsepnya itu ada 5C itu loh Jadi di konsumer harusnya di regulasi bank Indonesia sendiri tidak wajib harus 5-5 nya Sebenarnya 5C itu adalah metodologi bahwa untuk Kita itu kalau mau kasih loan harus meyakini kemampuan dari debitur yang akan kita payai-ayai untuk Mengembalikan atau membayar kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan Keyakinan itu bisa dengan melihat faktor-faktor ini Kalau di korporasi besar memang harus lengkap Tapi kalau perorangan kan misalkan kamu perolnya di bank itu Ya udah lihat rekening perolnya udah yakin ya nggak perlu lihat yang lain-lainnya gitu loh Jadi harusnya kayak untuk kebutuhan yang Kalau saya selalu kebutuhan itu kan ada yang besar ada yang kecil ya Kalau yang kecil harusnya dikasih aja loan yang kecil-kecil ya Itu based on daripada profiling aja nggak perlu harus pakai kolateral Ya sekarang kredit tanpa koretranya perbankan itu bisa diatas 1 miliar dan jangka waktunya juga bisa Sampai diatas 10 tahun Nah cuman kan itu mereka hanya rata-rata berani based on karyawan yang perolnya di bank Ya belum masuk ke segmen yang non-perol gitu loh Nah kalau dia bisa masuk ke segmen non-perol Ya harusnya itu yang mode-mode masyarakat banyak butuhkan itu Kalau perbankannya bisa relax itu akan masuk ke berbankan Tapi kalau nggak dia larinya ke pinjol kan Pinjaman olen Nah saya dulu selalu berbicara bahwa Ada pandangan para banker atau para liganya di banker itu Kalau mengasih loan itu mesti ada agunan mesti diikat gitu loh Ya kan Tapi di satu sisi dia bisa kasih loan tanpa kolateral Nah saya bilang Sebenarnya kalau itu karyawan ya kan Itu nggak usah diikat pun nggak apa-apa sebenarnya Ya kan Karena harta, asetnya seseorang itu otomatik menjadi jaminan atas utang-utangnya Walaupun tidak diserahkan Ya kan Jadi misalkan Bro Victor ini kata-kala default gitu Kita bank bisa melakukan upaya dengan action menageh hutang dan memohon untuk melakukan sita Hartanya bisa Walaupun dia nggak diserahin sebagai jaminan atau sebagai agunan Dia automatically Satu, nah diserahkan ke bank Diikat konteksnya Kalau debiturnya itu pilot Default, pilot Kreditornya banyak Nah in case kreditornya banyak Bank yang memegang kolateral dan memasang hak tanggungan itu Menjapat preference untuk didahulukan Tapi kalau segmen pekerja kan Belum pernah denger ada di Dipilot kan Era retail banking Jadi setelah itu bank berbondong-bondong masuk ke Retail banking, retail financing, consumer banking Jadi relatively masih baru Nah pada approach-nya kan totally beda kan Nanti mereka kalau nggak melakukan perubahan-perubahan Akan kalah muncul fintech-fintech macam-macam Tadi seperti ada rent to own Orang beli rumah tapi bayar sewa dulu Habis sebu baru rumahnya dibeli Ya kan ya kalau dia pebisnis Mungkin lima tahun ternyata rezekinya bagus Dia nggak perlu KPR Langsung dibeli aja Ya kan ada lagi yang rent-back Ya kan dia butuh Saya misalkan butuh uang rumah saya 2 miliar Saya butuh 500 juta aja Kalau saya masukin ke bank kan rumit kan Nggak yakin gitu Jadi ke Pak Victor dikasih rent-back kan Bener nggak saya jual Saya sewa lagi Jadi harga jualnya 500 berarti Kalau kebutuhan saya 500 ya 500 Dan after sekian tahun kemudian Saya udah punya duit Saya beli lagi dengan harga yang disepakati di depan kan Iya kan? Iya kan? Gitu lho Kalau ya sih konsepnya kita mau bikinnya Indor Syariah ya jadi Oh oke gitu lho Kalau itu IMPT Iya 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 Jadi artinya nanti akan muncul banyak fintech-fintech Dengan inovasi-inovasinya Ya bank akan ditinggal lagi Iya kan? Sekarang gini lho Sekarang itu kan yang lucu itu kan Kan sekarang ada kartu kredit Betul Kartu kredit kan mulai ditinggalin Orang bayar namanya pay letter kan Ya kan? Beli Kan kartu kredit itu sebenarnya pay letter sebenarnya Cuma karena Harusnya ini kan dikasih KTA Dikasih ini kan Ya kan dia kerjasama Dengan apa Merchant-merchant Dia kasih plafon Ya dia bisa ini Nah itu harusnya mengarahnya ke sana Nah tapi Apa Skim pembiayaan Skim konsumer finance itu berkembang sangat pesat Tadi kita bicara Pak Victor tadi Harusnya kan cepat kan Kalau pay letter itu kan Cepat banget kan Betul Ya detik aja ya kan Nah harusnya Proses-proses Finance Untuk konsumer yang retail itu Ya harusnya hitungannya Bukan lagi 5 hari 3 hari 2 hari Harusnya hitungan Menit atau jam Pinjol juga cepat ya Kalau pinjol berapa lama? Pinjol sangat cepat Cepat Dalam 1 menit Betul Iya Kalau yang banyak Bele itu Kita kadang-kadang ke mall Banyak itu kan Nah Banyak panelnya Iya 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 Jadi kayak Online Driver itu juga Kayak Grab contohnya Gojek pun juga Sudah ada bele Tersemua Iya iya betul Gini gini Aku jadi kepikiran Orang gojek Itu Gojek ya Benar ya Beli makanan Nanti lewat gojek kan Iya Kita kalau beli makanan Lewat gojek Siapa yang bayar Makanannya Driver Drivernya kan Tapi sekarang sudah Langsung Jadi Ada juga yang kita ke restoran Restorannya kontak gojek Dia antar Ada yang kita bisa Kontak gojeknya Iya Gojeknya yang Tapi gojeknya bayarin dulu Iya Betul Karena Bayarin dulu Misalnya dari Walletnya kita tadi Dia udah tarik tuh Dananya Dananya kan semuanya Nampung di satu Atau berapa Akau gitu Dia Dananya dia Full dulu Oke Abis itu Dia langsung Kirim message Sekarang Lebih Canggih sih Mereka Integrated Ke restoran Restorannya Kencet Oh iya Saya terima Orderan ini Gitu kan Langsung Dananya Dananya Langsung ke situ Drivernya Cuman dateng Ambilannya Sebelumnya Sebelumnya Banyak mungkin Driver-drivernya Dia juga Dana operasionalnya Pas-pasan Kalau ada Misalnya Ya dulu ada Case Dia udah Beli dulu Ternyata Pembelinya Nggak ada Itu Maksudnya Poinnya Waktu ada Kejala Bahwa Kita beli Beli makan Itu bisa Lewat Gojek Atau Driver Driver itu Driver nih Berani Membayarin Dulu Untuk Transaksi Misalkan 200 ribu 300 ribu Gitu Itu kan Memiliki Banking Sistem Kalau itu Misalkan Kamu beli Makanan 500 ribu Kamu minta Kredit ke bank Kan Seminggu Analisanya Makannya Sekarang Nah Mungkin Tadi Perkembangannya Kan Driver tadi Dia nggak Punya Duit Cukup Karena Waktu itu Awal-awal Transaksi Nggak Begitu Cepat Sekarang Kan Sangat Cepat Dan Makanan Sekarang Juga Nggak Murah-murah Kita Sekali Pesan Makan Kan Kalau Mau Tiga Empat Orang Tiga Ratus Lima Ratus Ya Biasanya Memang Langsung Dipotong Dulu Sama Sistemnya Tapi Itu Sebenarnya Poin Saya Gitu Jadi Kalau Perbankan Nggak Melihat Kebutuhan Konsumer Itu Mereka Selalu Dari Sisi Lability Funding Doang Jasa Servis Harusnya Dari Sisi Pembiayaan Itu Sama Dengan Memberikan Servis Saya Selalu Saya Pernah Mengatakan Bahwa Menyetujui Kredit Mau penolak Kredit Itu bagian Dari Servis Jadi Kalau Misalkan Satu Bank Ada Aplikasi KPR Dia Tolak Ada Bank Lain Disetujui Itu Developer Atau Konsumen Itu Akan Menganggap Servis Bank Ini Jelek Dia Nggak Mau Lihat Argunya Si Bank Ini Menolak Apa Bank Lain Bisa Kok Ya Kan Misalkan Dia Bisa Kadang Ada Bisa Plafonnya Beda Bisa Jangka Waktunya Beda Ya Orang Akan Apa Ditolak Bank Lain Disetujui Itu Bagian Servis Tapi Perbankan Kadang-kadang Tidak Mau Melihat Itu Dia Masih Melihat Dirinya Bukan Melihat Customer Perspektif Itu Challenge Seperti Itu Nah Kita Roma 21 Memberikan Refresh Edukasi Supaya Ini Bisa Lebih Baik Lebih Baik Lebih Baik Kan Roma 21 Ini Sebenarnya Kita Hadirkan Satu Tujuan Kita Adalah Membantu Semua Orang Untuk Mendapatkan Rumah Idamanya Ya Kan Entah Kita Dengan Developer Dengan Perbankanya Ya Mungkin Nanti Dengan Fintech Atau Property Technology Kita Berpartner Bagaimana Ya Mana Bisa Membantu Orang Kita Support Very Good Ya 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 Indama Dan Kita Betul-betul Pengen Kan Banyak Sekali Kan Apa Namanya Complain Ya Dari Sisi Urusan Dengan Developer Bangunan Gak Jadi Kita Kita Akan Seleksi Jadi Gak Semua Developer Kita Jadi Kita Pengen Ya Intinya Kalau Mau cari rumah Ya Rumah 21 Rumah Baru Rumah 21 Kuliah Rupah Dengan Menyewa Dulu Bisa Di Tep Home Ya Tapi Arahnya Memang Tep Partnership Dengan Property Agent Juga Ya Sebenarnya Kita Jadi Kebanyakan Mendapatkan Nasambah Kami Ya Ya Penghuni Itu Dari Real Estate Agent Artinya Model bisnisnya Akusisinya Dengan Partnership Dengan Real Estate Agent Tidak Bentuk Tim Marketing Sendiri Kita Ada Ada Instagram Oh Promotionnya Promotionnya Berarti Kalau Bergabung Sama Real Estate Agent Bakal Jadi Inovasi Baru Lagi Dari Tech Home Dari Dulu Sih Kita Pasti Corporate Sama Real Estate Agent Jadi Mereka Ya Yang Bener-bener Kayak Tau Di lapangan Kayak Gimana Siapa Ya Post kita Juga Ada Channel Yang Untuk App App Apply Digital Ya Itu Sekarang Juga Lagi Ya Tapi Menurut saya Benar Sih Kalau Dia Berpartner Dengan Real Estate Agent Kan Kita Suka Misalkan Ada Orang Jual Rumah Susah Dia BU Sebenarnya Dia butuh Duitnya Tidak Banyak Kan Kita Bisa Langsung Dorong Ke Tap Home Kan Kalau Rumah Kalau rumah Rumah Satu Setengah Miliar Dia hanya butuh 500 700 Kan Merem Aja kan Istilahnya Itu Satu Yang Orang Butuh Rumah Juga Orang Mungkin Mau Sewa Rumah Kita Bisa Arahin Dia Sewanya Untuk Berapa Lama Dia Kalau Misalkan Jangka Panjang Kan Kita Bisa Edukasi Ibu Mending Pakai Rent On Aja Ya kan Sewanya Nggak Ilang Ada Produk Produk Seperti Itu Jadi Itu Ada Fleksibilitasnya Dia Bisa Kayak Mungkin Kalau Kita Beli rumah Kan Itu Komit Financial Komitmen Yang Sangat Panjangan Mungkin 20 Tahun Nah Ini Kita Cicipin Tiga Tahun Iya Itu Berarti Kan Keterbalikan Tadi Kan Dulu Kan Orang Investasi Property Disewakan Berharap Dari Sewanya Bisa Untuk Bayar Ke Bank Tapi Karena Bunga Bank Tinggi Ya kan Di Atas Rate Sewa Ini Kan Nggak Menarik Kan Ya Orang Sekarang Kan Sewa Dulu Baru Beli Ya Kan Lebih 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 Apa Priority Lebih Milih Kesitu Kali Ya Mungkin At the end Kadang-kadang Ya di dalam Satu keluarga Mereka Mau Ya Ada Sesuatu Rumah Apartment Yang mereka Merasa Oh ya Ini Milih Kami Oke Terima kasih Untuk Bro Victor Dan Mampir Manjir Mari Nanti Next Kita Bisa Undang Lagi Terima kasih Untuk Bro Deye Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Youtube Channel Room A21 Salam Property Peace